Kekhawatiran Ibas tanpa action, lebay dan cari mugah Ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Halo, berjumpa kembali dengan Samara di TV Jurnal Gerakan politik sekarang ini tidak terdengar karena terdam oleh duga Bangsa ini sedang berjuang keras untuk lepas dari jangkraman COVID-19 Virus menyebalkan yang sulit diusir sampai saat masih betah berada di Indonesia Apalagi sekarang lonjakan positif COVID-19 begitu mengkhawatirkan Beberapa waktu sebelumnya gerakan politik mulai menghangat Tersiar kabar Prabowo lebih mesra dengan Megawati Beberapa pengamat menyatakan kemungkinan keduanya berkoalisi menuju Pilpres 2024 yang akan datang Bahkan gaung Megapro kembali terdengar walaupun kedua belah pihak belum memutuskan Riak politik ini hilang tenggelam oleh hirup pikuk lonjakan COVID-19 yang terus naik tajam Mungkin para politikus malu jika terus berpolitik di tengah pandemi Maka rakyat akan membuli yang otomatis akan kehilangan citra dan suara rakyat Jika ini terjadi maka nasib elit politik dan partai politik tersebut akan menyedihkan Tiba-tiba muncul pernyataan dari Partai Demokrat yang cukup mengejutkan Pernyataan ini seolah melupakan jasa pemerintah yang menyatakan bahwa Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono merupakan Partai Demokrat yang sah Partai Demokrat tandingan versi KLB dari Serdang tidak diakui Walaupun di bawah pimpinan kepala staf kepresidenan Muldoko Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI Adibas Kora Yudhoyono atau IBAS Khawatir Republik Indonesia akan gagal Akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya dalam menangani pandemi Pernyataan ini tentu saja menyinggung banyak pihak yang sedang berusaha keras melawan corona Pernyataan IBAS ini seolah mengecilkan, menyepelekan segala usaha keras banyak pihak Termasuk elemen masyarakat terkecil dalam melawan COVID-19 Saya sedih dan prihatin dengan komentar yang tidak membuat rakyat semangat Justru malah membuat komentar yang menimbulkan kontraproduktif dan energi negatif Sebagai sebuah negara besar atau negara manapun berbeda pendapat dibolehkan Bahkan di negara maju, oposisi dibutuhkan dalam rangka mengawal pembangunan Agar terwujud cita-cita bangsa Di negara maju manapun ketika sudah ada musuh dalam peperangan Mereka satu padu untuk melawan musuh Saat ini kita mengalami gejolak bencana kemanusiaan yang luar biasa Kita sedang menghadapi musuh besar Bencana kemanusiaan Jika hanya bisa berkomentar, berkomentarlah yang sejuk untuk membangun energi positif Sehingga bisa diikuti oleh para pengikut, para pendukung, dan siapapun Kita tidak perlu saling menyalahkan, saling membela diri Saatnya bersatu padu Bersatu saja tantangannya begitu dahsyat Karena musuhnya tidak kelihatan apalagi kita bertengkar, nyinyir, saling beledek Musuh bergerak akhirnya kita abai terhadap protokol kesehatan Ibas juga menyampaikan bahwa pemerintah terlihat tidak berdaya menangani pandemi COVID-19 Yang sudah memasuki tahun ke-2 Kurangnya tabung oksigen misalnya menurutnya menunjukkan antisipasi yang lemah dari pemerintah Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain Tapi saat masyarakat sendiri membutuhkan barangnya susah didapat Kata Ibas, kasus tabung oksigen ini menurutnya merupakan presiden buruk Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah seolah-olah kurang sigap mempersiapkan kebutuhan Untuk menjawab gejala-gejala yang muncul sebelumnya Ibas mungkin kurang pengetahuan khususnya tentang tabung oksigen Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan tabung oksigen ke India ketika kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terkendali Indonesia mengirim bantuan ke India Bukan sekarang, ini di mana Indonesia sedang berjibaku melawan lonjakan kasus COVID-19 Pernyataan Ibas ini seolah menggambarkan Partai Demokrat memanfaatkan situasi untuk mencari muka kepada masyarakat Seolah Partai Demokrat merupakan pihak yang paling tahu jalan keluar dari kasus COVID-19 sekarang ini Padahal tentu masyarakat sangat tahu bahwa pihak pemerintahlah yang paling tahu bagaimana kondisi sesungguhnya sekarang ini Pemerintah juga yang paling semangat, paling sibuk bekerja keras demi menekan penyebaran COVID-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan demi keselamatan rakyat Walaupun kebijakan tersebut tidak populer dan mendapat tentangan dari beberapa pihak Sedangkan Ibas dan Partai Demokrat tidak terdengar bagaimana tindakannya Bagaimana partisipasinya dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 Bahkan Ibas sendiri terindikasi jarang menghadiri rapat baik virtual maupun secara fisik Setidaknya ada dua kolega Ibas di Komisi 6 yang menyinggung soal absensi Salah satunya Andri Rosyade, satu lagi Ahmad Baidowi Andri menyarankan Ibas memberikan kontribusi nyata dengan hadir dalam rapat Komisi 6 Baik secara fisik maupun virtual Menurut Andri, ada banyak hal yang bisa dibahas oleh Ibas dalam rapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi 6 Pernyataan Andri ini menandakan bahwa ternyata Ibas jarang menghadiri rapat Komisi 6 Baik secara fisik maupun secara virtual Ketauan deh, bagaimana menurut Anda? Pola terbaca Kolaborasi Fadli Demokrat Roki Anis Serang Jokowi Ambiar oleh Anis Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Halo berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Ketika pemerintah sedang mengupayakan cara terbaik untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi dalam satu langkah Para elit politik malah merecoki dengan berbagai macam provokasi Pemerintah sudah memutuskan untuk memilih cara PPKM Garurat Mikro hingga tanggal 20 Juli 2021 Hanya beberapa hari saja Ini sudah yang terbaik Warga masyarakat diupayakan masih bisa bekerja mencari nafkah Walau dengan beberapa pembatasan Di lain pihak, warga juga dipacu untuk makin mentaati prokes Oke lah, masyarakat kita memang masih sulit untuk diajak berdisiplin Masih harus diawasi benar Bahkan perlu di-sweeping Ya, nggak apa-apa Aparat Polri dan TNI siap membantu dengan cara yang tegas Tapi tidak keras Saya melihat di berbagai berita yang kena hukuman masih dikasih keringanan Di sula penyekatan jalan pun masih ada yang lolos Sayangnya, para elit politik bukannya membantu untuk memacu warga masyarakat menaati prokes dan PPKM Mereka malah seperti memancing di air keruh Ketika ada kekurangan pasokan oksigen di berbagai tempat Bukannya ikut mencarikan suplai oksigen Mereka malah menuding negara kolaps Ujung-ujungnya minta Jokowi mundur Nggak lihat itu BUMN seperti Kerakatau Steel dan Pertamina Ramai-ramai membantu suplai oksigen Bahkan perusahaan China Di Morawali ikut menyembangkan oksigen Hingga 500 ton Para elit politik ini bisanya hanya bermain dan ngebacot Bantuin enggak Sudah tahu rakyat ada yang kesusahan Mereka malah menari-nari di atas kesusahan rakyat Sebar provokasi Targetnya adalah Jokowi turun Padahal Presiden Jokowi lah Yang sudah bekerja keras Jungkir balik mengupayakan yang terbaik buat rakyat Polanya terlihat jelas Mari kita telusuri Awal minggu ini Anis mendirikan dua posko di Monas Yakni posko pengisian oksigen yang sebenarnya Didukung oleh Kerakatau Steel atas permintaan Menteri Luhut Satu lagi adalah posko pemulasaraan jenazah Covid Monas seakan sengaja dipilih Anis Untuk mengingatkan pada demo berjilid-jilid Yang dulu membuat dia memenangkan pilkada Monas adalah perlambang supremasi Anis dulu Pas dong kalau dipakai lagi sekarang Untuk menunjukkan kehebatan Anis Pada saat yang sama Korang Tempo menayangkan opini redaksi atau editorial Bertajuk saatnya Jokowi kibarkan bendera putih Sebagian besar isinya bisa dibaca di rangkaian cuitan Korang Tempo di Twitter Yang disertai dengan ilustrasi tendensius Beberapa cuitannya saya kutip seperti ini Sementara itu Fadrizon dan Andi Arief pun melontarkan cuitan yang kurang lebih serupa Dengan apa yang ditulis oleh Korang Tempo Opini didukung oleh Opini Berusaha menyetir Opini Malsa Bahkan Fadrizon mencuit sambil mengutip cuitan Korang Tempo Sudah mulai terlihat polanya ya Rocky Gerung juga turun tangan Lewat kanal Youtubenya pada hari Senin lalu 5 Juli Rocky ikut berupaya menyetir opini publik Videonya diberi judul Jokowi lempar handuk saja angkat Andis jadi presiden di era pandemi Dia mengklaim bahwa kebijakan PPKM darurat itu sebelumnya telah diusulkan Andis pada bulan Mei lalu Namun ditolak oleh Jokowi Soal klaim ini sudah saya tulis sebelumnya bahwa ada terindikasi kebohongan di sana Rocky menilai ditolaknya usul Andis itu karena ada persaingan popularitas antara Andis dengan Jokowi Menurut Rocky, pemerintah pusat masih menganggap Andis sebagai pesaing dalam berkomunikasi dengan publik Jakarta itu harus dikelola secara darurat oleh gubernur yang dari awal sudah bikin prediksi COVID-19 akan melonjak Karena itu saya usul saja Andis diangkat saja sebagai presiden di era COVID-19 Tandas Rocky Andis yang sudah diendorse oleh Rocky kemudian melanjutkannya dengan melakukan sidak ke gedung perkantoran pada hari Selasa lalu 6 Juli Seperti kita ketahui bersama ada 2 perusahaan yang disidak Andis di sebuah gedung di Jalan Sudirman Langkah yang awalnya dimaksudkan untuk menaikkan citra Andis ini berujung belundar Karena perusahaan yang disidak salah satunya adalah Equity Life Perusahaan asuransi yang termasuk dalam sektor esensial Pada hari yang sama, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Imel Dasari di Twitter mengunggah pernyataan Ibas Atau Edibaskor Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Ibas menyebut failed nation, menggambarkan ketidakmampuan negara menyelamatkan rakyatnya Narasinya serupa kan? Langkah berikutnya, yang turun adalah pasukan buzzer dengan memainkan tagar di Twitter Saya hanya mengamati mulai hari Rabu kemarin 7 Juli Sejak pagi muncul dua tagar dengan narasi serupa Yakni meminta Jokowi menyerah dan menyebut negara kolaps Dan pada hari ini, Andi Arief dan Fadlison kembali menggaungkan soal negara kolaps Minta intervensi global dan minta Jokowi menyerah Fadlison melancarkan serangkaian cuitan atau tweet Yang dia beri judul, Kibarkan Bendera Putih Kita butuh langkah darurat dan bantuan internasional atasi tsunami COVID-19 Saya kutip dua cuitan saja di bawah ini ya Narasinya sama, serupa sebangun dengan editorial Koran Tempo di atas Yang namanya niat jelek itu ya, ada saja halangannya Kolaborasi mereka nampak terjalin hampir sempurna Memocokkan Jokowi, memaksa Jokowi menyerah dan menaikkan citra Anis Tapi apadaya Anis kepleset, dia salah pilih perusahaan untuk disidak Perusahaan sektor esensial yang taat aturan malah dia sidak sambil sok marah-marah pula Jadinya blunder ditertawakan publik seakan Anis tidak tahu akan aturan yang dia buat sendiri Walaupun perusahaan itu akhirnya tetap disegel Tapi ada celah buat perusahaan tersebut untuk menuntut Anis Kalau mereka mau, bisa dengan keles action, bisa juga dengan pencemaran nama baik Terserah mereka sih Yang pasti, Anis terpaksa memakai banyak cara buat ngeles Mengurangi malu karena ketahuan salah Padahal sudah di-endorse Rocky Gerung jadi presiden Salah satu upaya Anis ngeles adalah berusaha berlindung di balik Jokowi Loh, apa yang dilakukan Anis? Membawa kerugian buat kolaborasi Fadli, Rocky, dan Demokrat Karena jadinya menafikan narasi mereka sendiri Warga Jakarta, Indonesia harus bersatu Di bawah pimpinan siapa? Di bawah Komando Presiden Indonesia, Bapak Jokowi Dodo Beliau yang pimpin kita semua laksanakan PPKM darurat Ujar Anis kemarin Rabu 7 Juli Ambiarlah semuanya Walaupun hari ini Andi Arief dan Fadli Zon terus memainkan narasi menyerang Jokowi Percuma, Wong Anis aja sudah nyerah kok Anis malah minta masyarakat bersatu di bawah Komando Presiden Jokowi Ambiar narasinya Mereka jadi lelucon belaka Tetapi kita tetap waspada Selalu dari kura-kura Bagaimana menurut Anda?